Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan babak penyisihan grup ETMC 2022, Rabu tanggal 14 September 2022. Serta daftar kelasemen, top score, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil lengkap pertandingan babak penyisihan grup ETMC 2022, Rabu tanggal 14 September 2022. Persematim Manggarai Timur kalah 1-2 versus Persev Tim Flores Timur. PSN Ngada menang 1-0 versus Persada Sumba Barat Daya. Kristal FC bermain imbang 0-0 versus Persena Nagekeo. Perse ND menang 4-0 versus PSK Kabupaten Kupang. PS Malacca menang 2-1 versus Persami Maumere. Berikut ini daftar kelasemen akhir di grup A. Persami Maumere berada pada posisi pertama dengan 6 poin, dan sebagai juara grup A. Diikuti Persev Tim Flores Timur pada posisi kedua dengan 6 poin, dan sebagai runner-up grup A. Sedangkan PS Malacca menempati posisi ketiga dengan 4 poin, dan Persematim Manggarai Timur dengan 1 poin. PS Malacca masih memiliki peluang lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat ketiga terbaik 1-4. Berikut daftar kelasemen sementara di grup B. Persebata Lembata memimpin dengan koleksi 4 poin. Diikuti Perseron Rotendau dan Platina FC 3 poin. Berikut daftar kelasemen sementara di grup C. Perso E memimpin dengan koleksi 4 poin. Diikuti Persiteng Sumba Tengah dan Putra OSO 2 poin. Dan berikut ini daftar kelasemen sementara di grup D. Persewa Wengapu memimpin dengan koleksi 6 poin. Diikuti Persarai Saburai Juwa 4 poin. Persab Belus 1 poin. Serta PSKN Kevamenanu 0 poin. Persewa Wengapu dipastikan lolos ke babak 16 besar dengan koleksi 6 poin. Berikut daftar kelasemen sementara di grup E. Persen D memimpin dengan koleksi 4 poin. Diikuti Persim Manggarai dan PSKK Bupaten Kupang 3 poin. Serta PSKK Kota Kupang 1 poin. Berikut daftar kelasemen sementara di grup F. PSN Ngada memimpin dengan koleksi 6 poin. Diikuti Persada Sumba Barat Daya pada posisi kedua dengan 3 poin. Serta Persena Nagekeo dan Kristal FC 1 poin. Dan PSN Ngada dipastikan lolos ke babak 16 besar dengan koleksi 6 poin. Berikut daftar top skor E.T.M.C. 2022. Yoris Nono, Cahya Dwi Permana, serta Jeremy Mengoleksi 3 gol. Diikuti Fajar Bahi, Robinson Mageatta, Johannes Yoko Jehaman, serta Ronaldus Yovandi Sambi dengan 2 gol. Berikut ini jadwal pertandingan di hari Kamis tanggal 15 September 2022. Persi Teng Sumba Tengah versus Nirwana 04 Nagekeo, digelora 99, kick-off jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. Bintang Timur Atambua versus Platina FC, di lapangan Polres Lembata, kick-off jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. Perso E versus Putra OSAO, digelora 99, kick-off jam 13.45 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persap Belu versus PSKN Kevamenanu, di lapangan Polres Lembata, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persarai Sabu Raijua versus Persewa Wainapu, digelora 99, kick-off jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Dan berikut ini jadwal terakhir penyisihan grup, Jumat tanggal 16 September 2022. Persibata Lembata versus Perseron Rotendau, digelora 99, kick-off jam 7.00 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persi Nd versus Persim Manggarai, di lapangan Polres Lembata, kick-off jam 7.00 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Kristal FC versus Persada Sumba Barat Daya, digelora 99, kick-off jam 13.45 waktu Indonesia Tengah, live streaming. PSKK Kota Kota Kupang versus PSKK Bupaten Kupang, di lapangan Polres Lembata, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. PSN Nd versus Persenana GKO, digelora 99, kick-off jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Demikian hasil dan jadwal babak penyisihan grup ETMC 2022 Lembata. Terima kasih dan salam sports.